Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, link dan sharenya. Terima kasih. 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 Bapak-Ibu dapat meluangkan waktu memenuhi undangan untuk menyaksikan malam bersejarah malam tahun 2021. Dan untuk itu dari keluarga akan memberikan ucapan terima kasih Bapak Petralis Haji Kusman Joyo Surato. Untuk itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa pernikahan itu sesungguhnya dipenuhi dengan berbagai peningkatan. Bukan sejak tiga papan sebelum menikah pun. Segala kekembiraan, kesenangan, kebahagiaan terlihat dari kedua pelatihan. Dari kedua pelatihan. Apalagi pada saat melaksana dan ketika. Dan seterusnya. Sampai kalau ada acara ular mandi dan sebagainya. Itulah sebabnya adalah pernikahan selalu terlihat kebahagiaan. Percermin, kegembiraan, penuh suka, penuh canta, penuh kebahagiaan. Itulah sesungguhnya menikmah. Kah itu adalah kemuliaan. Bahwa orang yang menikah itu sadar atau tidak. Ia mendapatkan kemuliaan yang spesial dari Allah SWT. Maka dalam kehidupan bermasyarakat pun. Ia mendapat kehormatan lebih. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah. Orang yang menikah dengan orang yang tidak menikah. Di dalam agama tetap berbeda. Nilai ibadahnya itu berbeda. Harus kita berbeda. Rasulullah mengatakan. Dua rakaat orang yang sudah menikah. Lebih baik dari tujuh puluh rakaat. Orang yang hujan setia menikah. Itulah semuanya kalau ada yang belum bagi lagi. Karena pagi waktu itu tidak akan sama dengan ibadah. Maaf di dalam sisi pandangan. Kemuliaan itu Allah memberikan lebih kepada mereka. Begitu juga dalam kehidupan sosial. Dan saya kira saya tidak perlu panjang lebar membahas. Bagaimana kemuliaan dalam kehidupan sosial. Apalagi kalau Allah memberikan mereka keturunan dan sebagainya. Otomatis ada panggilan-panggilan yang berhormat. Ayah, ibu dan sebagainya. Alif itu adalah ulfah. Kasih sayang. Bahwa di dalam rumah tangga itu. Selalu diisi dan dipenuhi dengan berbagai kasih sayang. Dan ini yang sangat jelas biasa disampaikan di dalam ayat. Dengan menikah itu pasti disitu ada ketenangan. Ada kedamaian. Ada kebahagiaan. Ada kasih sayang. Mereka perlu khusus antara suami dan istri. Bahkan lebih daripada itu terlihat ketawa di antara kedua-duanya. Dan memang kasih sayang ini untuk kedua membelai Adhi Afni dan Boi. Kasih sayang ini hingga dipenuhi bawa dalam setiap orang. Dalam keadaan Senang atau tidak senang Kasih sayang itu tidak boleh dikormankan Maaf kadang-kadang Ketika suami marah kepada istri Atau istri Ngaput marah juga kepada suami Kadang-kadang kasih sayang ini Dia berkurang Dalam kehidupan rumah tangga tidak semestinya Justru kasih sayang itu Dalam segala hal Tetap harus ada dan jatuh Sampai berkurang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berikan cerita yang indah dalam hal ini Bahwa penasar besar Nabi marah kepada Siti Aisyah Melihat Rasulullah marah Siti Aisyah Kemudian Siti Aisyah Perasaan biasa istri merasa tidak enak Karena yang marah Nabi Tapi apa yang dilakukan Rasulullah Terkena marah kepada seistri Dirangkul Siti Aisyah Dipeluk Siti Aisyah Tanpa Siti Aisyah berkata Ya Rasulullah Kau masih marah kepadamu Apakah nabi Sejak saya mengunduk Wahai Aisyah rasa marah Siti Aisyah Siti Aisyah Kasih sayang dalam suasana apapun Jangan sampai pulang Kemudian yang terakhir Hak-hak itu adalah hikmah Bahwa dalam pernikahan ini Berbagai hikmah yang akan nanti dilakukan Salah satunya Salah satunya yang mahasiskan Kalau pakai bahasa Qur'an Yudhihi Allah Allah akan bukakan Pintu kekayaan kepada mereka Itulah sebabnya ada peristiwa lalu Pernah terjadi Tapi kalau ini jangan intah Jangan intah Sejarah mentah Pernah satu saat Ada seseorang datang kepada Nabi Assalamualaikum Ya Rasulullah Hidup saya ini susah Begitu dia sampaikan Dia susah Nabi tanya Sudah menikah belum? Duh? Kawin Nikah Dia menikah Setelah berjalan Sekian waktu Punya anak Datang lagi melapor Sama Nabi Ya Rasulullah Hidup saya masih begini-begini saja Tidak ada perubahan Langsung Nabi Perintah Kedua kali nikah lagi Dia pikir Yang pertama Sudah sulit Kok ada perintah lagi Yang kedua Ini kan bertentangan dengan anak Tapi inilah Agama Perkatan Tidak segala dengan Apa yang ada Pikiran Akhirnya Karena Nabi Yang berintahkan Dia nikah Yang kedua kali Setelah berjalan Punya anak lagi Masih susah Datang lagi Masih susah juga Nah dikatakan Nikah lagi Dia lagi memikir Sedang kurus Bersisa Oh yang ketiga lagi Tapi kan Allah Selain berintahkan Dia menaikah Begitu dia nikah Yang ketiga kali Allah bukakan Pintu esikinya Luar biasa Tapi tolong Jangan salah Ini maksudnya Nabi Mau meyakinkan orang Dengan menikah Bukan lebih susah Hidup Cuma karena Yang bersangkutan Disampaikan Ragu Nah ditekankan Sampai Tiga kali Untuk meyakinkan Dia Kalau masih ragu Yang pertama Yang ketiga Yang akan menjawab Kepadamu Jadi jangan sampai Dianggap Oh nanti KWK3 Hidupnya Berbanyak Sampai Bersama Bapak Bapak Ya sudah Tahu Bapak Ibu Sekalian Yang Dalam Mati Allah Hikmah Dan nikah Yang lain Begitu Banyak Bisa Dilapatkan Orang Dengan Menikah Biasanya Hidupnya Akan Semakin Dewasa Tanggungjawab Yang Makin Sempurna Dalam Hidup Dan Otomatis Dirinya Akan Semakin Aman Daripada Dabuan Maaf Kalau Orang Bermenikah Kadang Kadang Dengok Satu Hal Yang Indah Sudah Terbayar Kadang Kadang Muncul Itu Hasrat Tapi Tidak Ada Penyelesaian Sehingga Cenderung Larinya Kepada Biasanya Tapi Kalau Orang Yang Menikah Enak Begitu Ada Gangguan Yang Pulang Rumah Ada Yang Di rumah Yang Lebih Halal Lebih Baik Yang Allah Sediakan Oleh Karena Hikmah Dalam Rumah Tanda Itu Sempur Luar Biasa Dan Bapak Ibu Bagi Kami Maksudah Maaf Kalau Bukannya Ada Yang Muslim Hadir Kadang Kadang Istri Itu Namanya Manusia Hidup Dunia Pasti Ada Perubahan Perubahan Fisik Perubahan Segala Kadang Kadang Ketika Umur Macam Sekarang Dua Sampai Dikatakan Umur Yang Subhan Allah Nanti Sudah Tiga Beru Kadang Kadang Masih Bagus Masya Allah Tapi Nanti Kemudian Sudah Beruat Laha Beruat Dari Lagi Sekal Sekal 50 Beruat 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 Semuanya Beruat Nah Oleh Karena Itu Jangan Sampai Perubahan Apa Saja Tentang Pasanan Duit Jangan Sampai Cinta Itu Beruat Inilah Kehidupan Dunia Harus Kita Terima Apa Ada Kita Tidak Mungkin Akan Kuat Selamanya Cantik Selamanya Dan Hidup Di Muka Bumi Ini Dari Atas Kebawah Bukan Dari Bawa Keatas Beda Dengan Akhirat Akhirat Itu Dari Bawa Keatas Orang Hidup Di Sofya Lanti Makin Hari Makin Hari Makin Kuat Makin Hari Makin Bagus Jangan Ada 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 Yang Kurang Dengan Pasangan Hidup Kita Terima Dan Sabar Nanti Istri Kita Di Muka Bumi Ini Akan Menjadi Istri Kita Insya Allah Abdi Ini Akan Menjadi Istri Yang 70 Kali Lebih Cantik Dari Bagaimana Pasangan Bumi Kita Jangan Sampai Istilah Bahaya Tekat Setia Hingga Akhir Terakhir Untuk Kedua Lain Saya Tidak Berpajar Karena Mereka Juga Sajalah Insya Allah Bisa Menangkap Dan Menjabarkan Apa yang Sampaikan Abdi Dan Orang Menikah Selalu Yang Diberikan Adalah Kebahagiaan Dua Sukuh Kebahagiaan Yang Harus Abdi Dan Perhatikan Yang Pertama Bahagia Itu Bukan Pada Matiri Bukan Pada Jabatan Bukan Pada Kepantayan Dan Sampai Kebahagiaan Yang Pertama Ada Dalam Habib Dan Ibu Tercerai Dari Rasa Syukur Semakin Besar Rasa Syukur Dalam Habib Semakin Besar Kebahagiaan Akan Dirasakan Orang Dalam Hidupan Oleh Karena Itu Yang Harus Ditembangkan Relasi Biasa Rasa Syukur Sedikit Yang Banyak Apa Saja Yang Ada Dalam Hidupan Rumah Tanah Selalu Ada Syukur Pada Allah Yang Kedua Sungguh Pemahagiaan Dalam Rumah Rangka Itu Adalah Ada Pada Kedua Orang Oleh Karena Itu Jangan Perlah Melupakan Orang Yang Pernah Melahirkan Yang Pernah Membesar Rasulullah Sudah Menyatakan Ritual Allah Berita Allah Ada Kedua Orang Murka Allah Ada Kedua Orang Ketika Kedua Orang Kita Selalu Berita Kepada Kita Pintu Pembahagiaan Allah Bukan Buka Dengan Selebar Tapi Kalau Mereka Tidak Riba Biar Kita Punya Dunia Dan Seisinya Tetap Kita Tidak Akan Bisa Menikmati Kebahagiaan Bisa Jadi Hidupan Kita Kita Bahagia Senang Bukan Cuma Senang Tapi Yang Boko Adalah Tenang Makanya Dalam Al-Quran Itu Bahasanya Sakina Sakina Itu Dari Bahasa Arab Sin Nom Kaf Artinya Apa Tenang Makanya Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Tempat Tinggal Atau Asrama Dikatakan Masker Masker Itu Tempat Tinggal Diambil Dari Kata Kata Sindur Dar Karena Orang Biasanya Kalau Masuk Satu Ruangan Tepati Jari Akan Cukup Akan Ditenang Jari Begitu Juga Diambil Kata Kata Sikil Sikil Pisau Itu Juga Digunakan Untuk Menyembeli Hewan Dengan Tepat Tepat Mereka Dimana 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 Saja Muliakan Dan Selain Dan Jangan Pernah Menutup Tangan Untuk Kedua Orang Karena Sesungguhnya Terkadang Mereka Itulah Yang Membuka Pintu Hidrati Yang Sifatnya Saya Ingat Satu Cerita Yang Pernah Disampaikan Dari Seorang Dia Dimana Satu Saat Seorang Ibu Memanggil Anaknya Yang Berumah Tata Yang Lagi Lagi Begitu Dia Panggil Dia Bila Mama Minta Besok Berikan Ikan Yang Besar Mama Mau Bikin Acara Mengingat Orang Tua Kita Orang Tua Maksudnya Suaminya Sudah Setahun Mereka Bikin Mau Bikin Acara Buat Makanan Dibatukan Kepada Tertanya Si Suami Tidak Punya Bapak Si Anak Tidak Punya Bapak Disampil Istrinya Dia Hanya Mengandakan Kata 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 Dia Tidak Mau Mampah Dan Kita Diaktifin Satu Yang Berjalan Setelah Disampaikan Kepada Orang Tuanya Masuk Ke Kamar Ini Si Anak Dengan Istrinya Sampai Di Dalam Istrinya Tau Suaminya Tidak Punya Uang Apa Yang Dia Lakukan Padahal Dia Sudah Katakan Ia Tidak Dia Lakukan Pinjam Uang Dan Sebagainya Tidak Si Istri Mengatakan Mas Ini Cincin Nikah Ini Ada 7 Gram Yang 2 Gram Uang Ingat Lagi Yang 5 Gram Supaya Laman Jangan Sampai Nanti Curiga Kok Sudah Ada Cicit Jadi Biar 2 Gram Itu Dilakukan Oleh Siswanya Begitu Dilakukan Bapak Ibu Sekalian Tiba Diburi Sesuai Dengan Permintaan Ibu Yang Besar Subhanallah Begitu Si Istri Telah Dikat Itu Keluar Satu Cincin Berlihat Dan Dalam Berlihat Ada Banyak Satu Jatuh Setelah Selesai Acara Tersebut Di bawah Toko Cina Kira-kira Kalo Dibuangkan Boleh Dapat Berapa Ini Bisa Berharga 50 Juta Lalu Gitu Saya 50 Juta Dibuang Dari Depan Ibu Katakan Ini Adalah Apa Yang Dibuang Dari Jadi Api Jangan Terlalu Menutup Tangan Itu Berdoa Dari Tuhan Bahkan Jangan Berjalan Sama Kita Berdoa Dari Keren Nanya Jangan Selalu Berdoa Dari Tuhan Insya Allah Hidup Kalian Dan Pahagia Sebagai Penutup Kuatkan Hidup Tangga Kalian Berdoa Dari Jangan Berharap Saya Punya Pekerjaan Masih Sukses Belum Tuhan Saya Punya Modal Masih Sukses Belum Saya Hintar Masih Sukses Belum Sehebat Hebat Tetap Kita Bukum Allah Dalam Hidup Bukum 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 Assalamualaikum Bukum 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 Terima kasih. 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 Terima kasih yang tidak akan berakhir. Terima kasih yang terus-menerus sampai mereka menjadi orang-orang dewasa, orang-orang yang beratua, orang-orang ataupun menjadi kaki dan nenek, menjadi opa dan emak. Terima kasih sayang mereka berdua tetap jejak-terjakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.